assalamualaikum warahmatullah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah AC ya di sini AC nya mobil dalam kondisi mati kita nyalakan nah nah AC kondisi mati total ini analisa kita mungkin masalah elektrik atau masalah kelistikan nah Coba kita benahi kita cari solusinya ya Monggo kita ikuti itu ikutnya ya ini kita ya setelah kita apa AC nya mati kita cek cek lagi ya gini pertama kita cek dulu kita harus paham dulu AC itu yang mati sebelah mana dia kalau AC mati elektroniknya listriknya berarti kita harus cek kabel-kabelnya ya ini kebetulan dia kan masalahnya dia sampai sekali nggak mau hidup ya sama sekali nggak mau hidup berarti kan kita bisa hampir kita bisa di japonis itu bagian listrikannya bisa dari ada kabel yang putus atau kad ada ada konsulat atau ada visnya putus nah pertama kita cek dulu kita awal ngecek itu di visnya ya pertama kali kita cek visnya nah ini kan disini kan bisa lihat disini ini kan indik apa switch blower ya nah ibaratnya ini untuk hidup pertamanya itu blower jadi kalau kita ngecek AC kita cek dulu views blowernya ya kita pakai ini namanya test pen ya ini namanya test pen test pen DC ya bukan yang AC karena kalau yang test pen AC buat listrik rumah kalian test pen DC ya test pen DC karena ini listrik yang mobil kita masukkan ini ya karena kita cari kita views dulu nyambung apa enggak kita views tekan kutub positif ya dari plusnya agi kalau berarti kita ini ini bisa kutub positif bisa kutub negatif jadi kalau kita mencari mencari arus positif ini berarti kita tajepkan ke negatif ya kalau begitu plus baliknya kalau ini mencari arus negatif ini kita cek ke positif ya kalau ini kita cari yang positif ini ya Facebook Facebooknya ya kotak viewsnya dibawah ini ini kelihatan ini ya nah ini kita cari blower ini ya itu kelihatan tuh berarti nomor 7 ya yang berarti yang nomor nomor 2 dari atas yang tengah ya nah ini kita ini kita sambungkan dulu ini kita cari karena dia negatif berarti banyak di mobil ya negatif kan buat di mobil ya kita cari yang mana yang bisa dijadikan apa sumper dari negatif itu kita ambil disini aja karena disini yang paling jelas ya ini jelas sudah ada negatifnya ini kita ambil disini nah kita tajepkan sini ini ya test pen karena dia AC berarti ini kondisi kondisi harus kondisi on mobil harus kondisi on kondisi on ya mobil ya kondisi on kita cek ini blower ini berarti yang 20 ampere berarti yang ini ya nah ini 12 kita lihat disini nyala ya nyala nyala yang satunya kita lihat loh tidak nyala ini nyala ini nggak nyala seharusnya ini nyala ini nyala karena memang dua ini bagian yang harus terhubung ini coba kita lihat kenapa dia nggak nyala ya nah ini ada putus ya ini putus ini putus ya berarti disini bisa kita pastikan bahwa screennya putus disini coba kita ganti ya tetap sudah siapkan spare partnya ini udah kita siapkan spare partnya ya sini model fuchsnya yang besar ya ada juga yang model fuchsnya kecil atau yang model fuchsnya tabung jadi fuchsnya model fuchsnya yang besar ya ini ya harusnya nyambung kita bisa lihat perbedaannya nah kita bisa lihat perbedaannya ini yang satu ini ini yang satu ini putus ya nggak nyambung yang ini nyambung berarti ini yang bagus yang yang memang bisa dipakai yang ini udah nggak bisa dipakai ini kalau udah putus ini dibuang ini nggak bisa diperbaiki oke kita coba kita pasang ya pasang udah kita pasang coba kita nah disini kita coba ya hasilnya ya karena dia ini blower ya jadi sebenarnya kita nggak perlu ngidupkan mobilnya untuk di sini ya untuk bisa menghidupkan blower tapi kita harus menghidupkan mobilnya untuk menghidupkan kompresor depannya jadi blower ini hanya sebagai penghempus ya mengembuskan udara yang ada di evaporator nah evaporator itu ya itu yang bikin dingin itu jadi di dalam evaporator itu ada freon dan fungsi dari kompresor itu sendiri untuk memutar ya kita mensirkulasikan freon ya biar bisa dingin nanti kan dinginnya diambil dinginnya dikeluarkan ini kan jadi jadi panas nanti diputar lagi bisa dingin lagi gitu ini kita nah hidup ya kita hidup ya disini hidup ya hidup coba kita starter ya kondisi starter usahakan ini kondisi mati ya jangan kondisi off ya kasihan nanti eee aki nya ya kasihan aki nya terlalu berat bebannya kita starter kita hidupkan nah dingin ya berarti itu dari fuse nya putus ya nah tapi kita belum bisa pastikan fuse nya putus nah disini kita harus cari nah fuse itu putus kenapa apa memang dia putus murni karena umur dari fuse itu sendiri atau ada hal lain yang bisa buat dia putus secara kan ini kan fuse nya bukan fuse 5 ampere 10 ampere ya ini fuse besar ini fuse 20 ampere bahkan sampai kabel panas pun kadang fuse gak putus ya karena memang fungsinya untuk sebagai pengaman aja ya kita tunggu ya kita tunggu mungkin kita hidupkan mobilnya sekitar 10 atau sampai 30 menit gitu ya kita hidupkan mobilnya nah kita nanti kita cek lagi fuse nya putus atau fuse nya sudah aman sudah normal lagi ya oke nah setelah hidupkan lama ini ya putus lagi ya fuse nya ya eee putus lagi ya ini lihat tidak berfungsi lagi nah ini 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 kenapa ini ada yang tahu ada yang tahu mari kita cari ya kenapa fuse nya putus lagi disini sudah gini bisa kita lihat disini fuse nya putus lagi ya sudah putus lagi disini kita cari ya coba kita cari dulu penyebabnya oke oke nah ini ya kita sudah cari kita pusing carinya kita obok-obok semuanya ini kita bongkar semuanya ya ternyata di dalam ada kabel yang terkelupas ya ee kenapa bisa terkelupas ya itu kabel blower nya ya terkelupas yang yang mengarah ke sini jadi kabel dari fuse ini dari fuse dari fuse box ini mengarah ke sini itu kabelnya terkelupas ya kenapa bisa terkelupas nah itu sebelumnya ini saya tanyakan kepada pemiliknya pernah mengeluh ya bau bau tikus ya di dalam kabinnya nah bisa jadi karena ini seperti di krokot di tikus ya di gigi tikus ya jadi kabelnya kura-kura itu tidak sampai putus jadi kabelnya telanjang dan kabelnya menempel ke bodi nah kita tahu sendiri kan jika kutub positif baterai dengan kutub negatif baterai itu langsung dihubungkan tanpa tanpa ada beban nah kita tahu sendiri itu kabelnya bisa terbakar nah disini untung kabelnya belum sampai terbakar karena fungsi dari fuse itu sendiri untung ya kabelnya tidak sampai terbakar hanya terkrokoti terkelupas ya jadi setelah kita sudah kita sambung kita perbaiki kita ya kita kita bungkus ulang kita amankan kita kita coba lagi ya normal disini kita normal kita coba hidupkan seperti tadi ya hidupkan agak lama ya ya sekarang mungkin bisa dipakai jalan-jalan kemana gitu ya kita hidupkan normal oke oke kita udah coba ya kita udah coba lama kita coba puter-puter ya mungkin puter-puternya lama ya nah ini hasil nomor 2 nomor 3 normal ya oke normal normal sudah berarti kita bisa simpulkan bahwa mobil ini diserang tikus ya mobil diserang tikus kebetulan yang sukurnya aja dan tidak sampai menyerang kabel yang lain hanya sebagian kecil kabel yang ada di bawah dashboard ini ya yang disini ya kabel yang disini ya tadi kita coba disini kan banyak kabelnya disitu ya jadi sudah sudah selesai ya udah berarti mobil sudah udah aman AC sudah bisa dihidupkan sudah normal dan saran saya jagalah kebersihan mobil agar tidak diserang hama yang berbahaya seperti tikus atau binatang-binatang pengerat lainnya yang bisa yang memangsa kabel-kabel yang berbahaya buat kesehatan mobil ya oke terima kasih demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum wakmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih